Nah inilah kondisi setelah aplikasi menggunakan injeksi sida Ya tumpukan kayu-kayu ini merupakan sasaran empuk bagi rakyat tanah untuk berkembang Sehingga kayu yang kita simpan tadi itu kita merasa aman terlindung dari sinar matahari dan hujan Ternyata di dalam tumpukan kayu itu banyak sarang-sarang daripada rakyat tanah Nah bagaimana cara memperetasnya berikut salah satu yang kami gunakan dalam melakukan pemberantasan rakyat tanah pada tumpukan kayu yang kita simpan ini Nah aplikasi yang saya gunakan ini aplikasi merek perusahaan bas atau merek dagang Dimana memang kita lihat di sasaran ini dapat membasmi Ya membasmi Rayap tanah Atau dengan dosis yang saya gunakan Disini terkira 2,5 sampai 5 ml berair Terima kasih telah menonton! 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 mulai berjatuhan ya menandakan bahwa diseksisnya ini sudah masuk ke dalam lambung pada jenis hamar rakyat ini nah ini solusi bagi teman-teman yang mempunyai masalah tentang rakyat tanah biasanya rakyat tanah itu cepat sekali merambat atau tinggal di kayu-kayu tumpukan yang sangat lembab seperti ini demikianlah sedikit informasi yang bisa kami berikan semoga ini bermanfaat